Wih udah nyala nih geng Yah kembali lagi di ngonten lagi JKT Kali ini gue ditemani oleh Fauzan Azima Ini adalah rekan seperkotaan dulu pada zamannya ya pak Waktu saya masih belum pensium Lu lebih dulu tapi kayaknya Gue lebih dulu pensiumnya atau gue lebih dulu ngeidolnya Kalau pensium ini pasti lebih dulu Ngeidolnya juga lebih dulu sih Cuman kami memang sempat dipertemukan Dalam sebuah rencana event Betul Yang tidak jadi Dari situ kenalnya Jadi kadang-kadang suka tukar cerita tentang JKT48 Begitu pula dengan sekarang Apa tadi? Tau Begitu pula dengan sekarang ini Di kesempatan yang berbahagia ini kebenaran banget ketemu dia Gak kebenaran sih kita udah janjian sih Numpang Numpang ini Numpang promo Dia bilangnya mau numpang promo Cuman gue belum paham banget apa yang mau dipromoin nih By the way kita sekarang lagi ada di cafe Muci Muca Muca Bukan puca Bukan puci juga Yes Ini bukan sponsor tapi bisa kali tipis-tipisnya gitu Jadi gimana nih Bang Ojan Sekarang-sekarang tuh Sekarang-sekarang JKT48 sudah Berubah ya Dibandingin saya dulu waktu masih Ngidol Ngidol apa berarti? Berhentinya? Berhentinya tuh 2016 Akhir gitu Pokoknya single love trip keluar tuh Sehingga jadi sentar itu gue udah agak-agak mundur tuh Oh Abis itu single Saiko Kayo ya Itu gue udah gak megang sama sekali lagi tuh Di situ Lama juga berarti ya Lumayan Nah makanya tadi kita yang sempet bahas yang Solong tuh setelah Saiko Kayo kan Solong setelah Saiko Kayo Nah itu berarti emang gue udah Udah mundur banget tuh berarti itu kurang-kurang paham banget Handshake Saiko Kayo tuh pengumuman Feranda Great Handshake Saiko Kayo mengumuman Feranda Great Iya Dan ini juga Sebenernya kami sudah ngobrol sedikit tipis-tipis Offline tadi ya Sebelum kita rekam video Gue dapet update-an juga bahwa ternyata 14 Maret itu nanti akan ada acara besar di JKT48 Dimana Itu ada last show-last show gitu ya Hmm jadi Mulai dari tanggal Berapa itu berarti? 12 Mulai dari tanggal 12 Eh dari tanggal 11 Dari tanggal 11 itu ada last show nya Akademi Oh itu urut ya 11, 12, 13, 14 gitu ya Yang jagoan terakhir Yang jagoan terakhir Yang jagoan terakhir Loh ya ngerti-ngerti Yang dituakan lah Yang dituakanin terakhir Cuman kemarin tuh yang gue baca-baca di sosmed juga Bukannya baru ada kayak konser perpisahan sayonara gitu gitu Iya iya Apa sih Nama pangkarnya apa ya Thank you for your memories Thank you Tas Iya tuh referensi banyak yang sama deh Clear memories Yang gue gak tau Hah? Itu lagi Bon Jovi pak Wah saya sudah terlalu tua nih sepertinya Itu kemarin dia kayak konser kelulusan Konser kelulusan dari berapa member ya Pokoknya banyak member yang direstrukturisasi Ya gue baca dan gue sempat Oh dari timnya ada 7 7 7 orang member timnya direstrukturisasi Iya Lu hafal gak tuh 77 nya? Hafal harusnya Masa seorang Fozan Hafal harusnya Jadi hafal Kamu sebagai Cas Ojan kan? Ojan Sama namanya kan? Kok Cas sih? Cas Ojan Hah? Oh bukan dong Sebagai security Babe Hojan Babe Eh apa kabar? Gila gue udah lama banget Gak tau Sudah tidak ada kok Sudah tidak ada ya? Eh masih ada Masih ada Babe Hojan masih ada Kan gue udah gak tau Yang gue tau kan Babe Max Udah lama gak Ya Babe Max gue udah lama gak ngeliat nanti Ya Jadi 14 itu Tanggal 14 Maret nanti nih Ini ya Last show team J Last show nya 7 orang Oh last show nya team J Oh iya Last show team J sebagai sebuah team Abis itu soalnya dibubarin tuh ya Abis itu dibubarin semuanya Oh Terus ini maksudnya Lo yang mau lo promoin adalah Team J dibubarin itu ya Gak promoin gitu Kenapa gitu? Jadi gue mau Apa sih Di tanggal 14 itu Afiliasi dari fans team J Afiliasi dari fans team J Afiliasi dari fans team J Fanbase team J Yang bergabung di Jav Jav? Eh itu Jav? Hah Jav? Bukan dong Jav? Jav ya Afiliasi tim J Gimana gue kurang paham ya Javiliation Istilah sekarang Javiliation Itu apa tuh? Fanbase Itu tuh Fanbase 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 team J Oke Team J sendiri kan fanbase nya banyak Ini bikin satu Paguyuban Betul Jadi kayak markas Avenger nya team J Markas Avengers nya team J Oke Lo tergabung di dalamnya Gue tergabung di dalamnya Mantap mantap Terus mau ngapain tuh Javiliation Kita akan ada proyek terakhir Proyek terakhir dari kita Untuk tim J Karena kan setelah tanggal 14 Tim J nya udah gak ada nih Iya sih Jadi kayak udah gak ada alasan lagi Benerius ini Betul Sudah tidak ada alasan untuk berkumpul Iya betul Karena tim J nya juga udah berubah Karena tim J nya juga udah gak ada Oh jadi mau dibikin semacam acara perpisahan Acara perpisahan Oh Intinya proyek terakhir lah Proyek-proyek terakhir dari Dari Javi Dari Javi Ini proyek terakhir Paling gak nih Javi angkatan gue Karena kan kita gak tau Kapan lagi akan ada sistem tim Oh Kalau ada sistem tim ya Javi Otomatis bakal terbentuk lagi Tidak menutup kemungkinan Bakal dibikin lagi ya Betul Betul Cuman kita gak tau kapan Mungkin 2045 kan Gak ada yang tau kan Gak kurang lama Iya gitu Oh jadi mau bikin ATSA ke proyek terakhir nih Kayak gimana acaranya tuh Bukannya sekarang lagi Pandemi gini Gak boleh bikin yang rame-rame Ngumpul-ngumpul gitu Gak kita tetep mematuhi protokol kesehatan dong Ya gimana tuh caranya Lu mau bikin acara dimana Di tanggal yang samar Oke jadi acara itu tanggal 14 Oke Tempatnya di Is my coffee Di food Eh di food Is my coffee Lantai dasar FB Oh di FX FX dong Bikin acara di FX Wah sudah kangen sih sama markas itu ya Iya Terakhir kali Wota bikin acara di FX itu Kapan Lu gak tau Emang Eh Terakhir kali ini Happy Kingdom Fest Wow 2015 Atau 16 Itu masih ada Fatback ya Sebenernya Masih kayaknya Kayaknya Happy Kingdom Fest Bukan acara Wota sih Kebetulan aja Yang bikin Wota Banyak partisipasinya Oh iya Salah berarti gue salah Gue pikir itu acara Wota Tapi emang di tahun-tahun itu Emang kami Maksudnya Gue juga terlibat di dalamnya Suka beberapa kali bikin acara di Fatback Di F3 Di F3 Oh iya di F3 lu juga Tiga Ini berarti Setelah sekian lama Ada acara lagi dari fans Ada acara lagi dari fans Tempatnya di Is my coffee Is my coffee Gue belum pernah tuh kesitu tuh FB lu bilang ya Iya di FB FB tuh berarti kan ya Disa lantai sama Ini mungkin Wota Zen sekarang Gak tau kalo ada Fatback Dulu tuh ada tuh Satu restoran namanya Fatback Agak mahal gitu Tapi enak Fatback tuh sekarang jadi Hawkband Jadi Hawkband Oh iya Yang tadinya Fatback sekarang Udah jadi Hawkband Berarti acara lu yang di Is my coffee itu masih satu lantai Dengan Masih satu lantai Oke ntar tinggal dicari aja Is my coffee Tau lah Wota Wota jaman sekarang Gak mungkin tau Maaf saya doang yang kurang update Ini bang Oke oke Disitu Jam berapa? Acaranya tuh bakal kita mulai dari jam 1an Pokoknya siang lah Mal buka kan jam 11an 10-11 Mal buka Kita buka buat umumnya Sekitar jam 12 Jam 1an lah Jam 12 sudah buka buat umum Semua orang bisa masuk gitu ya Semua orang bisa masuk Konsepnya tuh bakal jadi kayak museum Trip Bakal jadi kayak trip Lo bakal diajak buat lihat Tim J dari awal Sampe ke Tim J yang sekarang itu Perubahannya apaan aja Berarti akan banyak flashback banget ya Bakal banyak flashback banget Bener Makanya buat Temen-temen yang udah lama gak ngidol gitu Dulunya fans Tim J Boleh banget dateng Mungkin ada foto-foto anda lagi Ngapain gitu di Makanya Gua tuh dulunya gini banget soalnya bang Kacau Waktu masih jaman idol tuh gini banget Makanya gua datengnya ke Ranga Karena Ranga gini banget OC nya GM Pasti gini dong Makanya Kalau John Fair kan gini Gini Iya 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 Tanggal 14 Maret Mulai dari siang udah bisa masuk Mampil malem gitu Lo bilang kayak trip gitu Kayak kita masuk museum Berarti Berarti orang tuh dateng Lihat-lihat keluar gitu dong ya Dateng Lihat-lihat keluar Bukan kayak dateng stay gitu Nongkron Enggak kita gak boleh stay Karena kan protokol kesehatan Oh itu yang tadi gua pikirin Makanya gimana caranya Lo bikin acara yang Mengelibatkan banyak fans Kalau harus memenuhi Standar protokol gitu Iya 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 Ternyata caranya adalah dengan Bikin konsep museum ya Konsep museum Jadi Lo jalan Kelar semuanya Udah sampai di ujung Keluar Selama di dalam Kita bisa lihat kayak Kayak lagi masuk rumah hantu gak sih Gua bayangannya gua Iya iya Konsepnya kayak gitu Tiba-tiba kuntilanak Gagetin gitu Enggak tapi gak ada yang gagetin sih Ini lebih ke Apa Poster Apa aja nih Memorial Memorial Sedih banget Jadi Jadi nanti di awal itu Lo bakal lihat Ini apa namanya Journey Team J dari awal sampai Sekarang Dalam bentuk apa? Foto Dalam bentuk foto Foto Infografis gitu-gitu lah Bener-bener kayak Iya lah masuk museum sih Kayak gitu ya Jadi kayak Siapa aja yang pernah jadi Kapten di Team J Siapa aja member yang Pernah masuk Team J Yang mengakhiri karirnya di Team J gitu Semuanya akan kita masukkan Tanpa terkecuali lah Wow Wah gua langsung Gua langsung Belum-belum acara belum mulai udah langsung mengapresiasi panitianya ini Berarti kan lu mengoleksi semua Kita koleksi Informasi dari awal lu balikin lagi Kita lumayan Makanya kita lagi Mencoba menghubungi Fan-fan selama Buat Cari foto-fotonya juga Kalo gua hubungin fan-fan selama ini Sebenernya selama ini Sering banyak masuk ke gua Komen gini bang Bang! Udah ngerukibum Wah itu Lu gak kontak rukibum? Udah bang Rukibum itu Wishlist pertama gua dari dulu Sumpah Cuman Susah banget Emang kayaknya udah gak mau gitu ya Gak, terakhir gua hubungin Terakhir gua hubungin buat ini Gua cuma buat minta shout out doang lah Eh dong Bang siapa gua hubungin ya Bang Dika Langsung ke Dikanya ya Ke Dika Oke Oke Cuman dibalasnya Sudah fansin total Oh Iya sih Cuman ya udah respect lah Respect Respect Gak apa-apa Iya 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 Cuman Rukibum itu emang Image apa ya Image fans lama yang Iya banget Kayaknya banyak orang Idol gara-gara liat mereka Pionir itu mereka tuh Pionir Rukibumnya Si Dika Si Ades Sama Mbak Siapa satu lagi namanya Faris Faris Iya Ada yang mereka lagi nyanyi di kamar gitu Yang satunya Wotage di belakang Ah iya asli Wah Nyakak Nah Balik lagi ke topik tentang ini Lu Jadi Jadi yang akan ada disitu foto Foto pack gitu-gitu gak ada ya? Nah jadi Oke ini gua liasin alur ini Mending dijelasin gua dari tadi Nanyanya kayak lompat-lompat Separatus Separatus Iya Sporadis Kemana-mana Iya Jadi pertama tuh lu bakal ada Tembok Nanti Itu kita bakal pasangin foto-foto Journey Team J dari dulu sampe sekarang Temboknya tembok penghalang gitu? Gak tau Oh bukan Tembok ratapan Penghalang adalah river soalnya Oh iya bener Bukan tembok Iya Lu kasih tembok ditempelin Lanjut-lanjut lagi Nah setelah itu maju lagi Di boot selanjutnya itu Kita ada namanya Supernova Boot Supernova Oh iya jadi nama eventnya Supernova Ah itu nama eventnya Supernova 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 Ini rangkaian dari Project Supernova kita Eh Rangkaian akhirnya Kenapa Supernova Jadi Di awal tahun itu Kita rilis Baru rilis namanya J Constellation Dimana kita representasikan Si Member ini sebagai Rasi Bintang Jadi Kita ubah Sedikit ubah konsep nih Kalo dulu Tim J dibilang Ratu paraidola Kerajaannya di bumi Yang kita naikin Kerajaannya di langit Gila Kingdomnya Sudah di semesta Sudah Mereka sudah mengatur semesta Sudah bukan bumi lagi lah Iya 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 Gue belum ngikutin sih Cuman anjir menarik sekali Konsepnya itu Lumayan lumayan Blender juga menarik Ya ya Agak berisik ya guys Smart Namanya juga lagi di tempat umum Nah Terus Kenapa Supernova Jadi karena dibubar Karena dibubarkan Kita beranggapan Supernova kan ledakan Ledakan yang mana sebenarnya Itu Apa sih namanya Awal mula kehidupan di Dimensi Di dunia lain gitu Jadi bintang meledak Nah hasil ledakan bintangnya itu Membuat kehidupan di tempat lain Nah itu yang kita harapkan dari Tim J Yang tim J nya sudah meledak Tapi nanti setiap Si bintang Hasil-hasil bintang Ledakan-ledakan itu Bakal menjadi bintang di tempat lain Terutama yang Jadi tujuh member yang Graduate itu Kenapa kita pilih Supernova Nah nanti di pojok itu Kita jelasin semua Tentang constellation nya Apaan aja Kenapa Supernova Dan lain-lainnya Detail Oke oke Ada booth tentang Supernova Terus masuk lagi nanti ada Nanti next di depannya lagi Habis itu ada Pameran Honor of Guard namanya Jadi itu Kita bakal pajang 15 foto member Yang Tim J yang sekarang Kedistrak dulu itu suara motor banget 15 foto member Jadi itu pameran foto Si member yang masih ada Member yang masih ada Member yang masih aktif Bentuknya pameran yang bisa Dimiliki fotonya Oh bisa dibeli Bisa dibeli dengan cara Donasi Oh gitu Betul Oh oke 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 Setelah itu Bakal Masuk ke booth-booth fanbase Nah booth fanbase nya itu Yang ada Booth dari tujuh fanbase Yang keluar Yang udah Yang direkstruktisasi Oh Tadi yang 15 member masih aktif Sekarang tujuh Member yang Ya yang kita Yang kita Dedicated buat tujuh member itulah Boothnya Isinya apaan aja Mostly bakal tentang Project-project yang udah Fanbase itu lakukan Buat si membernya Oke Gitu Wow Project yang sudah dilakukan Jadi kayak Mungkin yang bakal paling banyak Dibuat fanbase nya Gabi mungkin ya Karena dia diadikin satu kan Iya 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 Projectnya udah banyak banget Iya banyak banget pasti Project ulang tahun gitu-gitu ada semua ya Mungkin harusnya ada ya Itu nanti Itu isinya kita serahkan ke fanbase masing-masing Oh i see Iya iya Soalnya ini acara gabungan semua fanbase gitu Iya betul-betul Ruh Gue udah mikir gitu aja udah langsung mikirnya rempong banget Gimana acara nyatuin Terus-terus ada apa lagi gitu Next Setelah buat tujuh fanbase itu ada Boot Boothnya Javi Gue nyebutnya bukan boot kali Wahana nih Wahana Wahana selanjutnya ada Wahana Javi Gitu kan Itu isinya sama Isinya proyek-proyek Javi Dari pertama kali dibuat itu Javi Waktu abis konser buah Wih Javi tuh konser buah Wih Munculnya Oke Sampai sekarang Konser buah tuh konser legend Karena disitu banyak banget lagu baru Waktu itu Betul Lulus gue waktu itu nge-league nya langsung banyak gitu PR nya Waduh Dan itu Itu kayak event pertama JKT yang ngebuat Fanbase tiap team Itu Akhirnya punya Punya tujuan buat ngakukan sesuatu gitu loh Karena Ada pertandingannya kan Ada gengsi-gengsiannya Kayak gitu Oh jadi disitu Itu ada boot Javi Isinya bakal ada merchandise juga Merchandise nya Javi dari dulu sampai sekarang Gitu Setelah itu ada photopack exhibition Ada photopack exhibition Yang khusus member team J I see Jadi tidak akan ada foto Lydia Iya khusus team J doang Berarti melodi banyak dong ya Melodi banyak Waduh Kebetulan yang ngurus Fotopack exhibition nya Mantan nosinya melodi Oh Coleksinya lengkap lah ya Coleksinya harus lengkap Doks doks Tapi gak tau Udah Tapi gak ada yang pake jilbab Berarti Ya emang Gue malah Emang ada ya pas melodi udah berhijab Terus eh fotopack nih bikin buat fotopack Jadi fotopack pake hijab gitu Jangan Berarti nanti bakal ada fotopack Melodi Fotopack Sofia juga ada dong Sofia iya ini juga dari Ring J Ilen juga ada dong Ilen juga Pokoknya yang Dateng kali gue ya Dateng 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 lah Dateng Dateng Ini bisa menarik untuk Tarik menarik Minat nge idol lagi Waduh Sebenernya pak Kalo nge idol lagi sekarang buat gue susah Karena ya itulah Yang member yang gue tau kan semuanya sudah cabut Betul Masih ada Gabby dong Masih ada Gabby tau dong Awet dia ya Awet Betah banget lah Pegangan terakhir gue tuh sebenernya Baby kemarin Eh Baby juga gue udah cabut Member gen 1 terakhir yang gue bikinin lagu yang masih nyisa gitu loh Eh Gabby tuh lu bikinin lagu ya? Nggak Terakhir kali ya Ya gitu lah Kenapa di repas di tempat tuh Lisa ya tiba-tiba Terakhir lagi Itu udah wahana terakhir tadi tuh Nah terakhir baru abis fotopack Masih ada lagi Ditutup sama fotoboot Ada fotoboot bisa foto-foto bareng disitu ya Bisa fotoboot disitu Fotonya juga Nggak cuma pakai HP kalian Tapi pakai kita nyediain Fotografer dan di print langsung fotonya Oh polaroid gitu modelan ya Maksudnya bisa di print langsung gitu ya? Iya bisa di print langsung Kayak di kondangan-kondangan gitu loh Iya kayak di kondangan-kondangan Paham gue Pernah-pernah Belum pernah nikah tapi pernah datang ke kondangan Abis itu keluar ya udah selesai Itu banyak Masuknya bayar? Apa gratis? Oh lu bilang semua orang bisa masuk ke dia? Semua orang bisa masuk Itu masuknya Konsepnya gratis Kalau lu cuma mau liat-liat doang Artinya Cuma liat-liat foto Ya kan masuk museum juga Mostly kan gratis kan Kalau lu mau liat-liat doang Cuma kalau misalkan lu Mau menikmati kopi yang enak dari Is My Coffee Oh ya kalau itu mah bayar dong Itu bayar Jadi kita ada donation Generation packnya itu Dimulai dari Rp20.000 yang paling kecil Yang paling respect lah Paling respect Rp20.000 nih Paling respect tuh Rp20.000 Lu bakal dapet Minuman, kopi dari Is My Coffee Dapet gontengan kunci, stiker Pokoknya merkenis-merkenis kecil dari kita Sama lu bakal dapet foto Boleh foto di foto booth Oh kalau yang masuknya gratisan Ga boleh dapet foto booth Iya jadi abis liat foto pack exhibition Langsung cabut lah Tendangnya keluar gitu ya Bayar makanya gitu Itu Rp20.000 paling kecil Rp20.000 doang gitu Paling gedenya sejuta Donation packnya Dapet apa aja bang Sejuta bang Banyak lah Nanti detailnya bisa liat di J.A.V Di Twitternya J.A.V Soalnya Pas syuting belum rilis Oh gitu Oh berarti Tapi pas ini publis udah rilis Orang gue mau langsung rilis Nanti malem Oke Gila 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 gue gak ya Dedikasi fans itu bisa segitunya Terhadap satu tim ya Tim J ini Tapi memang tim J adalah tim yang Katanya tim yang paling kuat gak ya Masih Masih ya Masih ya Pioner soalnya Walaupun yang pioner ini gak ada satu Iya sih Soalnya setiap tim kan Setiap tim tuh suka ngaku-ngaku gitu Enggak yang paling kuat tuh ini Paling kuat Enggak tapi tim yang terkuat itu Tim J Ada lagunya tau nih Wai Ya tim terkuat itu J Ya gue tau ya J.K.T itu J Nah Tau gue Iya 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 Oke Jadi gue recap lagi nih Tanggal 14 Maret Dimulai bisa dari jam siang ya Betul betul Pokoknya lu datangnya dari siang Acara udah ada Di It's My Coffee FX Lantai FB FB Itu deket Kalo lu gak tau Deket Dr.Gadget Oh tau Dr.Gadget Nah itu deket Dr.Gadget Dr.Strange juga Gue tau Betul gue Iya iya Deket inilah daerah-daerahnya Blooming Bar Blooming Iya 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 Sebelahnya Blooming Ah sebelahnya Tanggaan Disitu Lu bisa melakukan trip Semacam kayak lagi di museum Lu bisa lihat-lihat memorabilia Banyak sekali Bahkan bakal banyak nostalgia masuk dan keluar di kepala lu Iya 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 Diri lama sampai yang baru Gitu Ini gue datang sih Gue harus kosongnya jadwal yang 14 Sip Sip Harusnya sih Tapi Kita lagi berusaha buat undang beberapa Ex-member ya Untuk dateng Oh untuk dateng ya Ex-member tim G Cuman ini bentuknya kita cuma undangan doang sih Bukan yang kita invite Bukan invite untuk ngisi acara Karena tidak ada acara panggung Karena gak ada panggung ya bener Jadi cuma buat dateng gitu aja Kalau ada panggung bahaya itu malah bergerombol nanti orang-orang gitu Gak hanya Gak hanya Gok bisa aja Nggrombol-grombol-grombol Gak hanya Nanti digrebek sama saptum Tapi saptumnya paling mojan-wojan juga Jadi Gagak takut ya Aduh Iya iya Begitu lah pokoknya Ini apakah Lu promosi acara ini sampai ke management juga gitu biar mereka staff pada Bentuknya gak promosi sih Bentuknya pemberitahuan Maksudnya publikasi itu alat? Iya publikasi, betulnya cuma kayak ngabarin Tapi ngabarin secara formal juga enggak sih Kita cuma di Twitter aja sih rajin nge-tag si Twitternya Tim J Kan sekarang setiap tim udah punya Twitter masing-masing Kita kasih Twitter Tim J Terus kebetulan kemarin setelah Friska graduate juga kita nginfoin ke Friska Dan di respon juga sama Friska Oh gitu Jadi asumsinya sih mereka sudah tahu kita mau bikin acara ini Baik-baik Kalau gitu saya juga dari pihak Rangga Peran Indra Management mengucapkan Semoga acaranya sukses Semoga acaranya lancar Yang penting lancar sih Yang penting lancar Enggak ada kericuhan yang gimana-gimana Dan semoga semua nostalginya bisa sampai dengan baik Semoga perpisahannya Tim J ini juga bisa menjadi satu momen yang bisa kita tandai Sebagai sesuatu yang indah di masa depan Semoga bintang-bintang yang terpecah dari Superna Fan nya nanti juga bisa jadi kehidupan Kacau Gila kacau Gue harus ngulik kayaknya itu project lo yang itu Jadi dari Rangga bikin lagu buat Gabi Gak dong apaan lu Bikin cuy Gak gitu Gain satu terakhir Gak kalau untuk bikin-bikin lagu LBN gitu gue bener-bener berhenti Karena alasannya gak cuma satu Gak cuma dua Tapi tiga Karena tiga itu sangat pas Empat terlalu banyak ya Iya empat terlalu banyak Alasan paling utama tuh karena bikin lagu tuh mahal Betul tuh Spakat Spakat Kalau bikin lagu yang quality ya Yang bener-bener yang selama ini Kayak selama ini gue bikin Nyawa Studio gitu-gitu Mixing Mastering Sebenernya kalau cuma sekedar bikin gitaran doang Terus direkam pake HP Ya kagak berusaha bayar gitu kan Cuman Ya kurang Kurs lah kurs Iya kurs Kalau udah pernah bikin Minky gitu tuh Udah ada standarnya lah Secara gak langsung deh gue gitu Kalau bikin lagi cuma HP doang Kurs Tapi kalau biayanya dibiayain Biaya rekamannya dibiayain Lagi jangan mancing dong bang Oh parah banget Gitu mainannya sih Masalah biaya misalnya gak ada nih Mau berarti bikin lagu buat member lagi ya Saya rundingkan dulu Rapat dulu sama tim ya Kayak gitu ya Tim sayang RPN Iya 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 Oke Wih udah lama gila 23 menit Gue rasa semua infonya udah masuk tadi ya Semua infonya udah masuk Paling Terakhir gue pengen ngasih tau Lu Lu Kenapa lu wajib dateng ke acara ini Karena Ini bakal jadi Project Project fans paling Keren lah Project fans paling keren Project fan base Aliansi paling Ayo project Gua gak berani pilih proyek aliansi paling keren Walaupun iya ya Gak apa-apa sekarang Disini ada tempat dimana lu bisa Mengklaim diri lu sebagai paling keren Cuman ini gua Gua bisa jamin ini Project JAV paling keren Project JAV yang paling keren Project JAV yang paling keren Betul Dari semua project yang lain Dari semua project-proyek kita yang lain Harus all out Karena ini terakhir Karena ini terakhir Jadi jor-joran Ini pasti bakal Keren banget dah pokoknya dah Oke guys 14 Maret 14 Maret Kita tunggu kehadirannya Di FX Menyisakan satu pertanyaan terakhir nih bang Apa? Yang fans far gimana dong Kalo mau ikutan juga Mampus Minta jawabnya Gimana? Ya paling Paling ntar gua bikin vlog Ya iya Ntar nikmati vlog-vlog Dari vlogger-vlogger Wata yang dateng Banyak kok vlogger-vlogger Wata yang kita undang buat nge-vlog di sana Oh gitu ya banyak ya Eh sebutin dong siapa aja sih vlogger-vlogger Wata sekarang? Vlogger Wata sekarang? Iya Yang aktif Yang bener-bener sering konten nge-post tentang JKT Yang sekarang itu paling gede Kayaknya Mindam Random TG Purnama TG Purnama tuh nama orangnya? Nama orangnya TG Purnama Cuman nama konten JKT nya tuh dia Mindam Random Mindam Random Namanya Mindam Random Paling gede tuh ya Dia iya Sehabisnya paling gede Di atas Di atas gua? Pasti Lu berapa sih? 14 gua 14 ribu Iya sama kayak lu tadi Kok segitu? Tapi dengan view yang lebih konsisten I see, I see Itulah Namanya Usaha keras tak akan mengkhianati Usaha keras tak akan mengkhianati soalnya dia bener Iya bener-bener Terus ada Gilangsat Oh Gilangsat Tau waktu itu sempet Dia ngisi bedah lagu juga tuh Barang Indah Tantu G-g-g-g-g-g-gilangsat Oke oke Siapa ini ya? Eh gua main-main coba Serving-serving di Youtube hah Cari-cari Vlogger Flogger Wota Oh sekarang Wota tuh mainnya podcast berarti di youtube? spotify, anchor, showroom kalau showroom member kan? di anu fans juga pada bikin showroom oke, gua belum pernah nyicipin showroom sama sekali cuma bang katanya kemaren tuh, gua nemu komen masuk di gua ada yang bilang bang, kemaren di showroom ada yang pake profile picture lu sama ngaku-ngaku Rangga Planendra itu lu bukan? gua kaget gitu, siapa? gua belum pernah isinya muterin lagu-lagu lu doang? gua gak tau, mungkin dia nongol di kolom chat doang kali gitu cuma kan apapun kata-kata dia kan jadi dianggap lu? kalau dia mengatasnamakan nama gua, bisa bahaya di gua nanti Shani lucu banget ya, rambut ke Shani padahal kalau ke Shani saya dari dulu tapi Shani, tau gak nih? nah, mari kita bahas tentang Shani karena ulang tahunnya bareng sama gua oh iya iya, cuma bedanya dia 98 gua angkanya dibalik jauh sekali udah, semakin random nanti terimakasih abang ojan telah mampir dan telah promosi sama-sama nanti kita ketemu lagi di acaranya betul oke udah yang dulu kali ya iya oh ngontek lagi CKT ngontek lagi CKT ngontek lagi CKT yang penting cuan terimakasih abang